Lama ditunggu, Echa Aura akhirnya jawab kabar dipacari Alam Ganjar Putra Ganjar Pranowo. Echa Aura tengah digosipkan dekat dengan Alam Ganjar, anak dari calon presiden Indonesia, Ganjar Pranowo. Bahkan Echa Aura dan Alam Ganjar sama-sama hadir di acara Reply 2023, walaupun keduanya tidak datang secara bersamaan. Lalu, dengan adanya gosip soal kedekatan tersebut, benarkah ada status hubungan antara Alam Ganjar dan Echa Aura, mengenai hal ini, perempuan 22 tahun itu tegas memberikan bantahan. Nggak, pacaran, kami temenan, ucap Echa Aura ditemui di Alam Sutera, Tangerang pada Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Echa Aura menerangkan, hubungan mereka memang sebatas teman, bermula saat Tarik Halilintar mengajak dirinya dan Alam Ganjar ada dalam sebuah proyek olahraga. Kan ketemu di acaranya kaktorik pas futsal itu, ucap Echa Aura. Alam menurut aku pinter, umurnya seumuran aku, tapi dia pinter, ucap Echa Aura. Echa Aura dan Alam Ganjar memang tidak berpacaran, namun gelagat keduanya sering dianggap spesial oleh warganet, sebut saja kehadiran Echa Aura dan Alam Ganjar dalam debat Capres pertama. Selain itu, mereka juga kepergok nonton konser di Jakarta International Stadium, JIS, foto-foto kebersamaan Alam Ganjar dan Echa Aura nonton konser hadir di akun TikTok at Raini Bandung. Tidak itu saja, putra dari mantan gubernur Jawa Tengah itu juga secara terbuka mengucapkan selamat Natal kepada Echa Aura. Reply TikTok 2023 telah rilis pada tanggal 11 Januari tahun 2024, sejumlah konten kreator terlibat di dalamnya, tak terkecuali Alam Ganjar dan Echa Aura. Bahkan keduanya berada dalam satu frame, di mana Alam dan Echa memakai kostum pangeran dan ratu dengan dominasi warna biru muda. Dalam sebuah video di balik layar, memperlihatkan Alam terpesona dengan penampilan Echa yang memakai gaun biru muda, bahkan putra tunggal Ganjar Pranowo ini sampai menyebut nama Tuhan. Hal ini diketahui dari video yang diunggah di TikTok oleh akun Gia, Chasey pada Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Awalnya video memperlihatkan Echa Aura yang sedang dibantu beberapa orang untuk merapikan gaun yang dipakai, kemudian kamera mengarah ke alam. Dengan spontan Alam Ganjar berkata, Masya Allah. Setelah itu dirinya tersenyum sambil melirik kembali ke arah Echa Aura, saat itu mereka sedang persiapan untuk syuting dan diarahkan oleh Ibnu Wardani selaku direktor Reply TikTok 2023. Momen ini lantas viral di TikTok dan ada beberapa akun yang menyebarkan videonya, melihat kejadian ini warganet pun heboh. Tatapan mereka itu dalem banget, pas kelihatan tulus banget nyebut Masya Allahnya sumpah rasanya sampai ke GW ikut melew padahal bukan GW yang ditatap, ujar as. Mentalnya Mas Alam, penuh arti dalam hati cantiknya dia, komentar lalalala. Echa be the one for Alam, sweet ah perjuangkan ya, kata Clarissa. Gadis yang memiliki nama lengkap Elsa Novi Banija Pasal ini memang tengah dikabarkan dekat dengan Alam Ganjar, awalnya mereka beberapa kali bertemu untuk urusan pekerjaan. Namun belakangan, Alam dan Echa juga terlihat pergi bersama dalam acara-acara santai, seperti saat mereka kepergok nonton konser Twice bersama pada tanggal 23 Desember tahun 2023 lalu, Echa terlihat duduk di sebelah Alam. Tak hanya itu, di akhir tahun 2023 lalu, banyak warganet yang melihat kebersamaan Echa dan Alam di Jogja, padahal, di hari yang sama Alam baru saja menghadiri acara ayahnya di Semarang. Saat bertemu di Jogja, Alam dan Echa terlihat makan bersama di sebuah tempat makan seafood terkenal, Echa juga pernah ketahuan sedang video call bersama Alam Ganjar, momen-momen pertemuan itulah yang kemudian membuat warganet menjodoh-jodohkan Echa dengan Alam, lantaran keduanya sangat akrab dan terlihat nyaman satu sama lain. Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar kian aktif mengunjungi berbagai daerah di tanah air sejak ayahnya maju sebagai calon presiden, Capres, pada Pilpres 2024, salah satu daerah yang dikunjungi Alam adalah Makassar. Di tanah kelahiran Echa Aura, perempuan yang dikabarkan dekat dengannya itu Alam menikmati beraneka ragam kuliner. Pokoknya gak bisa berhenti makan di kota ini, segala jenis makanan disikat dan gak ada yang gak enak, kata putra tunggal Siti Atiko itu di Instagram. Bukan cuma menikmati beraneka ragam makanan, di Makassar Alam juga mendapat banyak pengalaman, berbagai ilmu didapat oleh mahasiswa di Universitas Gajah Mada itu baik di bidang pendidikan, lingkungan dan lainnya. Berbagai macam pengalaman juga didapat di sini, ada pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan banyak lagi, kata Alam. Sontak saja, unggahan Alam itu menuai banyak komentar warganet, mereka yang paham soal isu kedekatan Alam dan Echa ramai-ramai menggoda pria berusia 22 tahun itu. Tumben Echa gagersep laikala ama GW Vlog Mas Alam di tanah kelahiran Ayang Echa seru BGT aktivitasnya masnya manis BGT ramah dan ceria selalu kreen mas, komentar warganet. Tempat kelahiran Ayang ya mas, timpal warganet lain. Diketahui, Alam Ganjar dan Echa Aura dikabarkan dekat setelah putus dari Anggita Ayu pada 2023 lalu, momen kebersamaan keduanya viral saat Echa hadir dalam debat pertama Pilpres 2024 beberapa waktu yang lalu. Isu kedekatan Alam dan Echa semakin santer setelah mereka kerap saling menyukai postingan masing-masing di media sosial, adapun Echa Aura lahir dengan nama Elsa Japasal di Makassar pada tanggal 14 November 2021, bungsu dari dua bersaudara itu merupakan seorang seleb TikTok dan brand ambasador Aura Esports. Echa galau curhat di TikTok diisukan Alam dijodohkan sama Fuji, apakah Echa tidak direstui sama Ganjar Pranowo memilih Fuji calon mantunya? Nama Echa Aura kini semakin dikenal luas, baik di dunia maya maupun layar kaca, gadis asal Jawa Timur ini dikenal dengan sikap yang polos dan lugu serta penampilannya yang selalu anggun dan menawan, contohnya adalah baru-baru ini saat Echa terlihat sangat anggun dengan gaun bernuansa warna pink. Ia pun berpose di sebuah ruang makeup yang dipenuhi cahaya lampu. Ia pun berpose dengan banyak gaya, dari manis sampai yang kocak, seperti apa ya potretnya? 1. Echa Aura menggunakan off-solder dress pink pastel, dress ini terlihat sangat cocok dengan ton kulitnya. 2. Gadis kelahiran tahun 2001 ini menggerai rambut panjangnya yang membuatnya terlihat makin menawan. 3. Di depan sebuah cermin, Echa menunjukkan sisi dirinya yang juga bisa elegan, ga cuma lucu ya. 4. Echa memoles wajahnya dengan riasan flawless menggunakan eyeshadow dan lipstick pink yang manis. 5. Ia mengepang sebagian rambut depannya agar tampak lebih rapi, rambutnya cocok dengan bentuk wajah Echa. 6. Meski sudah berpenampilan anggun, Echa bisa tetap juga berpose kocak dan mengemaskan seperti ini, nih. 7. Bintang baru di dunia pertelevisian ini memikat banyak warga net karena disebut terlihat seperti artis Korea 8, 8. Echa tak hanya pandai membawakan acara, ia juga lihai berpose bak model, bahkan memiliki suara yang merdu, 8. Echa aura menunjukkan sisi anggun dan elegan dirinya dengan menggunakan gaun bernuansa pastel ini, 9. Echa pun melakukan beberapa pose yang membuat penggemar tak henti memujinya. Putra Ganjar Pranowo, alam secara tegas ternyata lebih memilih Echa aura daripada Anggita Ayu, sebagaimana diketahui, alam ganjar saat ini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan batim esport aura, Elsa Japasal atau Echa aura. Padahal sebelumnya, alam juga disebut berpacaran dengan Anggita Ayu yang juga teman kuliahnya di Universitas Gajah Mada. Namun baru-baru ini, alam mengaku lebih memilih Echa aura ketimbang Anggita Ayu. Pengakuan ini disampaikan dalam acara bincang-bincang bertajuk, Alam Ganjar di mana-mana, yang dibuat oleh iNews, video tersebut diunggah ke Youtube pada Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024.